Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini kita sedang menuju Masjid Namira Lamongan Baik untuk mengetahui sedikit tentang Masjid Namira akan kami jelaskan sebentar lagi Intro Masjid Jamin Namira atau lebih dikenal dengan Masjid Namira adalah sebuah masjid yang terletak di Joto Sanur Kecamatan Tikung Kabupaten Lamongan Masjid ini mengusung gaya arsitektur yang mewah dari bangunan masjid di Timur Tengah Masjid Namira memiliki daya tarik tersendiri daripada masjid-masjid yang ada di Indonesia karena keberadaan interior masjid yang terkesan mewah dan terang serta keberadaan Kiswah Kaabah yang berada di Mirob Masjid Imaman Kiswah Kaabah yang ada di Masjid Namira Lamongan didatangkan langsung dari Masjidil Haram yang ada di Arab Saudi Bekas pelindung Kaabah ini ditempel pada bagian dinding mihrab imam dengan menggunakan kaca tebal sebagai pelindungnya agar tidak sembarangan ditentuh oleh pengunjung Masjid dengan nuansa seperti Masjidil Haram ini memiliki berbagai fasilitas yang mirip dengan Masjid Namira yang ada di Arab Saudi Nama Masjid Namira terinspirasi dari sebuah masjid di Arab Saudi yang terletak di antara Al-Haram dan Arofah tepatnya di Jabal Rohmah namanya Masjid Namira Nama tersebut diambil sebab karena banyak tetangga dari pendiri Masjid Namira yang ingin berangkat menunaikan ibadah haji namun belum pernah tertunaikan Masjid ini didirikan oleh sepasang pengusaha emas asal Lambongan yang bernama Helmi Riza dan istrinya Eni Yuli Arifah pertama kali dibuka untuk umum pada tanggal 1 Juni 2013 pada awalnya Masjid ini tidak terlalu besar hanya menempati lahan sekitar 0,9 hektare dengan luas bangunan yang mencapai 1.100 meter dan hanya dapat menampung 500 jamaah saja akan tetapi lama-kelamaan pengunjung masjid ini semakin banyak dan akhirnya banyak jamaah masjid yang tidak mendapat tampungan tempat parkir oleh sebab itu masjid ini lantas direnovasi hingga akhirnya selesai pada tanggal 2 Oktober 2016 luas masjid luas masjid setelah renovasi mencapai 2.750 meter dengan menempati lahan sekitar 2,7 hektare dan dapat menampung 2.500 jamaah tak lama kemudian selepas masjid ini direnovasi Masjid Namira menjadi lebih terkenal daripada sebelumnya Alhamdulillah baik teman-teman itu tadi sejarah singkat tentang masjid Namira Lamongan dan ini saya sudah berada di lokasi di masjid dan ini adalah tempat yang dipakai untuk berbuka puasa pesahur bersama dan juga kajian sore biasanya ada di sini kalau Ramadan ya teman-teman tempat tempat selamat menikmati 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 dan ini suasana para jamaah selesai menunaikan sholat subuh dan sedang menantikan kajian bakgah sholat subuh teman-teman segitu dulu teman-teman video dari saya semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video saya selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh